Orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain, tuh efisien banget ya. Demi-demi, pasti gue baru tau baru-baru ini, loh. Gue baru tau juga sih, iya. Di daerah sana tuh, yang jauh banget itu, itu... Hai guys, welcome back to our podcast, yaitu sepakat. Seputar pembahasan Avocat. Kenalin, gue Lea. Gue Sultan. Gue Natala. Nah, pada kesempatan kali ini, karena di episode sebelumnya kita udah ngebahas mengenai Artificial Intelligence atau AI, kita hari ini bakal ngebahas mengenai Avocat itu sendiri di dalam dunia digital atau yang biasa disebut sebagai Metaverse. Nah, pada hari ini, kita bakal ngebahas mengenai Metaverse itu sendiri, potensi para Avocat, isu, dan juga pertanggung jawaban, dan juga urgensi. Nah, sebelumnya, Tal, Tan, kalian tau gak sih apa itu Metaverse? Nah, mungkin sebelumnya kita bahas lebih lanjut mengenai Metaverse nih, Tal, Lea, dan teman-teman semua. Jadi, Metaverse itu dapat diartikan dulu nih sebagai dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung. Misalnya apa sih? Misalnya itu orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain, dengan menggunakan headset realitas virtual dan kacamata augmented reality. Nah, Tal, Lea, dan teman-teman semua, Metaverse ini bukan baru-baru ini kita kenal, tapi dari lama udah dikenal, loh. Ya, pastinya gue baru tau baru-baru ini, loh. Iya, iya. Jadi sebenernya Metaverse itu tuh udah dikenal sejak tahun 1992, yang mana diciptakan oleh Neil Steph Hansen. Beliau tuh menyinggung kata Metaverse pada novelnya di tahun 1992, yang berjudul Snow Crash. Nah, dalam novel tersebut tuh istilah Metaverse merujuk pada dunia virtual 3D, yang dihuni oleh avatar yang berbentuk oleh orang sumbuhan, loh, Tal, Lea, dan teman-teman semua. Nah, selain itu juga, Metaverse itu tidak harus menggunakan teknologi AR dan VR, loh. Jadi, meskipun sebuah platform nih tidak mendukung VR dan AR, platform tersebut tuh tetap saja bisa menjadi sebuah aplikasi Metaverse. Dan terakhir, nih, Metaverse ini, loh, Tal, Lea, dan teman-teman semua, Metaverse itu memiliki lingkungan terukur, yang dapat menampung banyak orang, yang mana penggunaan Metaverse banyak ditunjukkan untuk penggunaan-penggunaan di lingkungan sosial, gitu loh. Nah, kalian berdua udah baca belum bukunya yang tadi? Kalau gue sih udah liat-liat, tapi belum baca semua sih. Gue apalagi, gue belum samsung. Nah, karena tadi kita udah mengenal nih apa itu Metaverse, mungkin selanjutnya kita bisa langsung ngebahas mengenai potensi atau peluang itu sendiri di dalam dunia Metaverse. Betul, dong, ato. Bisa banget. Nah, jadi dalam revolusi 4.0, dengan kemajuan digital dan hadirnya mesin kecerdasan buatan, serta big data itu bisa mengubah paradigma dan cara orang dalam berpraktik hukum menjadi alarm disrupsi, guys, bagi profesi hukum, terutama bagi kantor-kantor advokat, bagi notaris, dan juga pengadilan yang sebelumnya sama sekali tak tersentuh dengan teknologi ini. Jadi, kini itu telah tersedia kecerdasan buatan yang menyediakan segala data, regulasi, maupun jurisprudensi, sehingga orang-orang yang berperparah itu nggak perlu konsultasi lagi dengan datang ke kantor hukum, guys. Oh, gitu. Efisien banget ya dengan adanya Metaverse ini menurut gue, ya. Tapi ingat juga ya, guys, perkembangan digitalisasi ini bukan berarti tanpa pro-contra, loh. Karena kehadiran digitalisasi ini bisa banget berpotensi untuk mengganggu keberlangsungan industri jasa konsultasi hukum. Karena perang advokat nantinya itu bisa digantikan dengan mesin kecerdasan buatan. Nah, berarti ini pas banget nih buat kita nih calon-calon lawyer di milenial ini nih, kalau kata orang-orang, harus bersiap untuk melek hukum juga nih dengan kondisi perubahan seperti ini. Gue sepakat banget. Terus berarti kita lanjut, apa sih sebenarnya Metaverse ini? Nah, Metaverse ini adalah suatu teknologi Augmented Reality atau AR yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya secara virtual atau internet. Nah, Metaverse ini digadang-gadang bisa menjadi gaya hidup masa depan yang lebih efisien. Nah, lebih lanjut, Metaverse ini menjanjikan sebuah era baru yang mampu mengkoneksikan manusia dalam waktu real tanpa mengenal batas geografis. Jadi bisa jadi dalam 5-10 tahun yang akan datang, bisa jadi teknologi Metaverse ini yang bisa mendukung praktik lawyering bisa jadi usang dan bisa menjadi usang di masa depan. Ngeri gak sih, guys? Ngeri juga ya. Nah, mungkin dengan adanya Metaverse ini juga pastinya nih kita sebagai calon-calon lawyer ataupun lawyer-lawyer sekarang yang di era digital ini, pertanggung jawaban advokatnya tuh pasti semakin gede gak sih teman-teman semua? Gue sepakat banget. Teman-teman sepakat. Nah, jadi dengan adanya Metaverse ini, pastinya kita sebagai calon lawyer ataupun advokat tuh penting banget mengetahui pertanggung jawaban apa yang bakal kita hadapi ke depannya loh teman-teman semua. Dan apalagi nih, hukum dan teknologi ini merupakan dua hal yang saling berhubungan loh. Satu sama lain, terlebih lagi pada zaman ini, era digital tuh perkembangan teknologi sudah sangat pesat banget teman-teman semua, letal dan teman-teman sepakat. Sehingga kedua hal tersebut tuh harus menjadi fokus penting bagi pelaku profesi hukum secara khusus oleh seorang advokat. Dan advokat juga perlu pemahami nih perkembangan teknologi itu sendiri untuk beradaptasi khususnya di era digital seperti ini. Dan salah satu kombinasi nih yang mungkin kita udah gak asing banget nih dengarnya antara unsur hukum dan unsur teknologi itu dapat disebut juga sebagai legal technology loh, letal dan teman-teman sepakat. Nah, terus lu tau gak sih, kalau udah ngomongin legal technology pasti berkaitan orat dengan era globalisasi. Nah, jadi era globalisasi ini, segala bentuk transaksi itu dapat diakses oleh berbagai wadah baik melalui dunia virtual maupun dunia nyata yang mana kemungkinan terjadi antara keduanya pasti sama. Sehingga proses-proses reketa hingga proses jual beli. Jadi pada saat ini itu, dunia itu udah familiar dengan keberadaan metafor sebagai second life atau seseorang dapat melakukan kegiatan dalam dunia virtual. Salah satunya transaksi jual beli. Nah, itu doang untuk Taro. Nah, untuk itu, untuk menyesuaikan dengan keadaan ini, pasti doang banyak muncul isu-isu advokat di dalam dunia digital ini. Walaupun sekarang memang belum ada contoh nyatanya nih terjadinya ada sengketa di metaverse ataupun apa, cuman sebagai advokat itu sendiri, kita tuh harus melakukan hukum juga dengan kondisi seperti ini, dengan transisi dari era biasanya sebelumnya, dari yang dulu-dulu sampai yang ke era digital sekarang. Yang mana secara tidak langsung kita sendiri sebagai advokat milenial senantinya itu diminta secara tidak langsung untuk berkembang mengikuti digitalisasi ini. Nah, walaupun memang belum ada nih sengketa expert yang udah saya bahas sebelumnya, sebenarnya banyak banget yang, apa, sengketa yang bisa banget mungkin terjadi. Yang mana kalau sebenarnya nih, baru banget muncul nih penjelasan mengenai, artikel mengenai penjelasan ini yang mana penyelesaian sengketa itu nanti bakal di ini nih, ngikut ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baru banget tanggal 9 Mei kemarin dijelaskan. Oh, baru minggu lalu banget. Jadi betik banget, kita harus tahu juga nih baca-baca. Benar, berarti ini posisinya sekarang-sekarang ini orang-orang juga lagi berusaha untuk menyesuaikan, gitu. Nah, tapi posisinya di Pennsylvania Ridsmith itu, di firma hukum di daerah sana tuh, yang jauh banget itu, itu tuh udah ada buku memputih penjelasan mengenai panduan metaverse yang mana seharusnya kita bisa menyelesaikan ke situ, kayak gitu. Nah, di dalam buku ini tuh dibahas bagaimana pengacara ingin tahu tentang potensi dan konsep metaverse itu sendiri. Mungkin untuk ke depannya bisa dijadiin bahan-bahan riset juga buat ke depannya seperti apa, dengan penyesuaian juga Undang-Undang di Indonesia. Nah, jadi ini penting banget nih khususnya untuk para advokat-advokat di Indonesia tuh harus lebih aware lagi nih ya. Benar banget, kita harus meng-like hukum. Benar, dan jadi seenggainya walaupun kita sudah menyesuaikan ke Undang-Undang yang udah ada, mungkin bisa ke depannya nanti bakal ada perkembangan apa segala macam sesuai dengan rejata ini, yang kita bisa terus-terus menyesuaikan dan menyesuaikan keberadaan posisi advokat itu sendiri di dalam metaverse. Kayak gitu, teman-teman. Ngarik banget ya. Nah, sekarang kita ada di pengunjung podcast sepakat kali ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Dadah!